Bersedia? Ibu siap? Ibu siap? Dan ini ada 5 juta rupiah Selamat pagi dan selamat datang di program terbarunya RCTI Yang akan menguji kemampuan memasak Dengan menyelesaikan orderan masak besar Demi mendapatkan hadiah jutaan rupiah Dan pastinya akan mendapatkan modal usaha Dan juga kegiatan hari ini ya Masak-masaknya nanti akan dipandu dan dipimpin oleh chef profesional terkenal Indonesia Gak cuma itu Kita masak-masak juga akan dihibur oleh bintang-bintang Indonesia Gimana? Seru kan? Nah pemirsa sekarang ini Anwar lagi ada di daerah Cimonekawaraci ya Karawaci Katanya denger-dengar for information yang Anwar dapetin Itu ada ibu-ibu namanya Ibu Ella Pinter masak Masakannya enak Dan sudah banyak orang yang membuktikan Tapi Anwar gak percaya Soalnya kan Anwar belum cobain Kita langsung cari aja targetnya di dalam kali ya Yuk Ini nih Ini kampungnya tempat Ibu Ella tinggal Cuma dimana yang masuknya? Widih pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Asik bener makan sendiri Wah nih Nasi uduk enak nih Takut dipinta Makan apa ya? Nasi uduk Nasi uduk? Oh bener Pagi-pagi makan nasi uduk Ini sumpah Dari aroma nasi uduknya enak banget Tentu semanggut-manggut aja deh tadi Beli dimana? Duh Bu Ella Hah? Bu Ella Bu Ella? Bu Ella? Bener Bu Ella Bener kata orang berarti Dimana rumahnya? Lurus Lurus? Belok kiri Lurus belok kiri? Udah saya ke rumah Bu Ella dulu ya Makasih ya pak Baik-baik makan sendirian Nawar-nawarin Jadi katanya rumahnya itu disini Dan bener kan Bu Ella pinter masak Tadi bapaknya bilang Nasi uduknya katanya enak Soalnya jujur ya Tadi pas bapaknya lagi makan Itu wangi banget Wane Ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya ampun Nyari Emang kenal? Siap ya? Iya bener Buruk ketemu Seneng ya Ya Allah Mau kemana alisik Ketubau bener Kayak biduan Ini yang Bu Ella yang mana ini? Ini yang Bu Ella Halo Bu Ella Halo Bu Ella Ya Allah Target orderan masak besar kali ini Bernama Ibu Ella Seorang penjual nasi uduk Yang sudah melekat Bagi sebagian warga Gang Masjid Cimone Tangerang Bagaimana tidak Kemampuan memasak nasi uduk Ibu Ella dapatkan Dari ibunya Yang kini masih tinggal bersama dirinya Meski kini sudah tak dapat melihat Lantaran penyakit katarak Yang dideritanya Serta Tak berhenti sampai menjual nasi uduk saja Ibu dengan lima orang anak ini Seakan menunjukkan kemampuan memasak lainnya Dengan membuka usaha pecel ayam Kecil-kecilan Di tempat yang sama Saat malam Mulai menjelang Lantas Orderan masak besar apa Yang akan Ibu Ella terima Serta Mampukah Ibu Ella menyelesaikannya? Sampai apa ini? Rame-ame Enggak Ini Andor kebetulan kan suka makan Iya Andor kan suka ngeplok-ngeplok makanan Iya Kita kenal Ke Antero Jagadraya Iya, iya Mulai dari Kawaraci Iya, iya Dari Aceh sampai Takua Semuanya katanya demen sama nasi uduknya Amin, amin Kita ngobrol disini boleh kali ya? Iya, boleh, gak apa-apa Soalnya takut Apa namanya Mbak Wani? Bosong Ibu mohon maaf nih Ibu sedang disini udah lama Udah, udah delapan tahun Delapan tahun? Iya Masya Allah Udah lama saya Ibu, kasih nasi uduknya Iya Ibu, mohon maaf ya Gini ajak ngobrol Biasanya gitu kalo ketemu temen SD Reonia Iya, iya Tuh, ini kalo nasi uduk tuh emang lengkap ya Modelnya kayak nasi rames Iya Ada peri Teri balado Teri balado yang rumahnya enak banget ya Iya Tuh Tadi udah pada habis ya Ada teri, ada telur balado Bakwan Ini juga enak banget Ini enak banget Bihun Tuh, bihun ala kadarnya Biasanya cuma bihun kecap sama ngkol Iya Nah itu sayur apa ya? Ini sambel Itu sambelnya enak loh Oh sambelnya enak Cuma ketagihan sambelnya Di uyu patuh Emang sayur Oh sambelnya enak Iya Iya, 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 iya Tapi emang namanya perjuangan ya hidup-hidup Iya Iya ibu, makasih ya Gak usah dibayarin Saya biar sini, iya, iya, iya Biasanya kalau beliau tahu Sehari Dagang dari jam 3 pagi Selasai jam berapa ya? Kadang jam 9 udah habis Dapetin berapa ya sehari? Kalau misalnya aku belanja Kadang 200 Tuka dapet 2,5 atau 270 Cuman ada 70 ribu Berarti untungnya Seharinya untungnya ada Bocap kalau enggak 70 ribu Iya Suami ada? Ada, cuman dia sopir Sopir Wala pulang? Iya, enggak sih kadang sopir Tertembak kalau ada kerjaan Oh Ya, narik kalau enggak ada kerjaan Ya di rumah aja Oh, kerupuk boleh? Iya Jadi ya salah satunya ibu jualan ini tadi ya Iya Kalau belum tahu Iya Anak-anak ada berapa ya? Anak saya ada 4 Makanya ada 4? Iya Yang pertama umur berapa ya? Yang pertama udah nikah Bu, tapi ini kalau rumah? Huh? Rumah sendiri apa yang ngontri? Rumah orang tua Oh ibu saya Jadi saya ngurusin ibu Ibu masih ada? Ada, ibu saya udah nggak bisa ngeliat Oh udah 10 Matanya iya Umur berapa? Umur 80 Oh pas ngomong ibu, ibu langsung Iya, enggak Berkaca-kaca Masya Allah Tujuan saya buat ngebanggain orang tua aja Ngebanggain ibu saya yang nggak bisa ngeliat matanya Makanya saya Banting tulang Bantu suami juga kebutuhan buat Di rumah ini ada 7 orang Tadi ibu bilang keuntungan dari Si dagang nasi uduk Iya Itu Rp50.000 Sampai Rp70.000 Itu cukup nggak Untuk 7 orang yang ada di satu rumah ini? Kalau itu sih Paling keuntungannya buat anak saya Kalau ke sekolah aja Tapi kadang kalau saya rugi Nggak habis Anak saya nggak bisa sekolah Karena satu orang kan SMP Rp20.000 Kadang kalau dua kan Rp40.000 Jadi pagi-pagi itu saya harus ngeluarin duit Rp60.000 sama anak asu saya Punya anak asu? Iya maksudnya Anak adek Biatu saya ngurusin dari umur 2 tahun Tiap hari Yang penting Sebelum saya makan Saya ngurusin ibu saya dulu Walaupun saya nggak makan Saya beli dulu Misalnya saya nggak ada uang Saya buat kasih orang tua saya dulu Yang penting orang tua saya buat Masya Allah sayang banget ya Ini orang-orang bilang Gatangnya sudutnya enak Dan itu hanya saya review kan Aku mau coba ini Bismillah Mari mam Masya Allah Enak banget Kok yang tiga nya di disambel Iya Ini sayang Kalau sore saya lanjut ke Celele Sama Soto Di mana? Di sini juga Masya Allah rajin amat Iya Berarti terbukti Memang ibu Hobi masak Nah tapi sekarang Anwar mau Ibu ikut Anwar Ada sesuatu urusan yang harus kita disesuaikan Mau? Mau Yaudah yuk Tapi ini dititip lu ya Hai ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Ya ampun udah pada kumpul aja Woi penanten Woi Dia pada ngapain lu semua disini ha? Keliatin 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 Pokoknya Anwar minta Semua penonton yang ada disini Harap tenang ya Ya Soalnya ini menyangkut masa depannya Mpo Lela Ini bahaya nih Mpo Lela punya utang Utang yang harus diganti dan bertanggung jawab Soalnya udah bikin Anwar terlena sama nasi uduknya Iya Tiga-tiga aja Hehehe Nah ibu Nih ya Karena Anwar udah ngajak ibu kemari Geser sini geser Pusono geser sini Lagi parkir bau belu ha? Hehehe Gaman nih enak ya Adem nih Soalnya Anwar takut kulit tempat panas kulit Anwar lumer Hehehe Soalnya Anwar lahiran dari coklat bu Hehehe Nah ibu Kenapa Anwar ajak ibu kemari Ajak Pol Lela kesini Hehehe Karena ini Sebenernya Anwar mau ngebongkar rahasia Iya Anwar itu bukannya food blogger Iya Anwar itu bukannya mau review makanan ibu Iya Tapi ya Anwar ini dari program terbarunya RCTI Orderan Masak Besar Iya Anwar mau nantang ibu Untuk nerima orderan masak besar Iya Seratus porsi soun goreng cabai hijau Iya Apakah ibu bersedia? Bersedia Ibu gak pake mikir? Engga Insya Allah saya bersedia Bersedia Iya Ibu siap? Siap Dan ini ada 5 juta rupiah Dari orderan masak besar Untuk modal ibu awal belanja Iya Siap ya bu Ini gak sedikit loh bu Seratus Seratus porsi kan Iya ibu sanggup gak? Karena aku liat ibu masih awang-awang nih Iya Saya sanggup siap Sanggup? Iya Kalau sanggup ya Kalau ibu bisa menyelesaikan Seratus porsi orderan masak besar Soun goreng cabai hijau Dalam waktu yang singkat Iya Ibu akan mendapatkan hadiah Iya Siap? Siap Iya Bener siap? Bener siap ya? Iya siap Oke sekarang aku akan panggil chef Karena nanti ibu masaknya akan ditemani sama chef terkenal Iya Yang akan bener-bener memantau secara teknik memasak Secara bahan-bahan Ini dia Chef Siska Ya Kalau saya Terkenalkan Terkenalkan aku Siska Bu Masak satu porsi sendiri Yakin? Iya Yakin Suggestion dari saya Rekomendasi dari saya Ibu jangan masak sendiri Karena ini waktunya singkat Takutnya ibu nanti keteter Iya Jadi saya kasih waktu singkat Untuk ibu pilih 10 orang Yang paling deket sama ibu Untuk bantu ibu masak Supaya ini bisa selesai Sekarang chef Sekarang banget ibu harus langsung cari Seperti Ini yang nanti akan memudahkan ibu memasak Kenapa tadi saya bilang Harus yang kenal Karena nanti ibu yang akan memimpin masaknya Dan ibu-ibu semua yang disini membantu Proses pemasakan Apa yang dikomandoin Apa yang diperintahkan oleh ibu Nur Laila Semua ibu harus menurut Ya Sekarang saatnya kita belanja Eh ibu Nurnya mana? Oh ini dia Sampai ketuker Sekarang kita belanja ya ibu Pasar dekat dimana? Di Bandeng Berarti ibu-ibu langsung tunggu di lokasi aja ya Iya Iya ibu mau ngomong apa sama ibu-ibu Yang akan mau bantu ibu Pokoknya nanti kita kompak Harus masak sama-sama ya Siap ya Siap ya Oke sekarang berarti kita belanja ya Ayo Oke ibu langsung saja Ibu langsung saja ya Bu naik apa bu? Jauh nggak kalau jari kaki? Jari kaki jauh Naik ini aja boleh gak minjem? Iya minjem Mobil siapa ini? Mobil siapa ini? Mobil siapa ini? Assalamualaikum Ini aja Jumur siapa ini bapak? Boleh anterin ke Pasar Bandeng gak? Boleh boleh Berapa ya? Pela ya Gocop ya Yaudah lah gue ucaplah Bapak ya salapan dulu Ayo 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 kita mau ke Pasar Bandeng Naik Pakip 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 apa? Pick up Kita belakang depan Kita di belakang Belakang ayo Ibu-ibu Ibu-ibu Doain Boleh lah mau ke Pasar dulu Iya Mudah-mudahan bisa menyelesaikan Orderan Masak Besar Seratus Taun Goreng Ayo 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 Bang karambang buruk Hei Hei Ibu-ibu Begir